Oke, tapi kita sekarang menuju ke arah traffic, besar sekali kesempatan untuk dewa nampaknya bisa menuju ke dalam game yang ketiga salah menjak kemenangan mereka yang pertama, tapi tentunya kita bakal melihat dong wawah, apakah game ketiga ini mampu didapatkan oleh anak-anak dewa dengan kesempatan yang besar dong wawah, 50-50 lah, siapa yang overextend ya itu yang bakal kepanis dan kita selalu melihat hal itu di dua game tadi, lagi Pofius untuk first pick bagi dewa karena mereka punya chance untuk first pick tapi fact sana, salah satu ya mungkin soft counternya ya buat si Pofius, karena waktu dia melompat dengan infernal pursuitnya kena efek fearnya, ini tuh apakah terlalu bisa ngapa-ngapain juga iya, iya, cuma ketahan ya nantinya dan sekarang kita ngeliat juga bagaimana adanya seorang idit nih, yang gameplaynya memang mirip sama Ruby sih jadi dia ngehold, dia punya efek CC yang cukup besar, bahkan ini onward yang akan cukup mengganggu nantinya bisa dimaksimalkan dan spesialnya idit juga, dia tuh punya damage, jadi ada dua mode lah ya yang bisa dimaksimalkan nanti, dari idit di tangan daerah mungkin kalau misalnya mau di SD? iya flex ya, maksudnya untuk flex juga bener-beneran, ya itu bisa jatuh ke tangan idok betul dan sekarang nih muncul juga kan tadi kita ngeliat Pofius nih iya itu Moskov ternyata langsung, kirain masih mau ke Lunox tapi Julian, ada Julian Julian ya? Julian ya? di anak early game tapi dibalaskan dengan Nathan, magical damage kayak yang justru dibawain sama Skylar Julian tuh sudah dipik nampak ya di first phase kali ini tapi tiga magic diamond sekarang buat R.K. Hoshi itu muncul di awal semuanya bener, dan ini berarti kayak radian armor, radian shield, ini udah jadi kayak hampir 80% lah bener ini wajib dibeli juga buat dewa nya Nadine yes, dan masuk ke arah banning sekarang Lolita ternyata akan langsung ditutup untuk kedua kalinya di space ini tapi ini untuk bisa, biar damage nya maksimal dari Nathan nya kan Guardian Reflection bahaya juga kalau kembali ke dia kembali ya, soalnya Project Tail kan jadi bisa ketahan banget dan dari Dewa United dari segi damage bisa belum cukup tapi jungler nya nih dengan adanya dua pilihan kayak gini apakah jungler nya akan cari fighter? Alva mungkin? atau ini potensial assassin nya masih ada? kemungkinan yang tebel sih seperti Alva atau Bane juga ya oh Bane menarik sih Alva di Bane udah Alva di Bane ini adalah sebuah keputusan tapi jangan lupakan juga ada satu sosok lagi yang harus di Bane Hayabujet ini juga mengerikan, jangan lupakan itu ya iya, tapi lumayan tipis-tipis ya berarti ya kalau memang mau main seperti itu karena mereka betul sesuatu yang sustain juga buat di barisan tempat dan tiga magic yang seperti ini besar kemungkinan berarti ya edit nya bakal main buat jadi roamer edit nya roamer, oke berarti kalau aku ya aku lebih suka edit nya di arah EXP satu, hiduk ini bener-bener pake roamer keras roamer keras atau gak roamer saat ini yang terbuka kan? kondisinya antara Franko atau enggak yang di Bane ini harusnya ke arah Hayabusa ya kalau menurut aku ya Hayabusa atau gak Franko nih antara dua itu tadi aku kira bakal ada Hellos tapi nernyata Hellos nya ditutup oleh Hierarchy bener, kalau Hierarchy mereka mau main yang tanker dan magic ghost kalian ya 4 magic satu physical physical nya udah yang tebal seperti Akai yang main objektif Ah I see Akai ya, cukup potensial tapi mereka nolak nolak ya ini tutup untuk sesu Jin Mas gimana tadi kalau kita ngomongin chance nya lebih ke arah fighter ya gua lebih suka romernya dulu diambil karena chance nya kiri udah ada wow dan ternyata Fredrin Fredrin ya, karena mereka udah punya damager mereka udah punya natan mereka butuh body yang tadinya ya mungkin bisa Akai sih tapi ya ini juga sustain ini juga tebal sekarang Fredrin yang dipakai wah mereka mau main early banget ini ini mau main early banget ini kondisinya bisa cepet banget ya iya karena mereka tau Skylar ini late game sekali tapi 2 kali jangan lupa Skylar dikasih hero late game Kari tuh hero late game loh iya Kari tuh hero late game Kari tuh bukan hero farming yang bisa kemana-mana dan itu berhasil dan prematur tadi prematur dan Gatot sepertinya terlihat juga tadi bakal aku diamankan kembali cukup mirip ya untuk komposinya dengan game yang pertama tapi kali ini dengan tambahan adanya Aurora waduh dan sekarang mungkin aja bisa menjadi karak cover sih kalau menurut aku roamer-roamer cover atau ternyata ke arah sosok edit yang menjadi sebuah roamer pertukaran supaya dari sosok Aranki Hoshi bisa menjaga Sutsujin untuk melakukan objektif dengan baik dan tepat dan ini salah satu hero yang punya chance calculate retribution yang sangat besar iya lengkap sudah dari segi drafting tapi secara efek sih Dewa United Sports punya banyak banget banyak banget dan yang satu yang harus diwaspada dengan Aranki Hoshi single damager mereka hanya akan bergantung kepada Nathan nanti untuk bisa nge-del damage yang besar ya karena Vestana memang lebih ke arah utility-nya ya betul untuk efek teri-buy-nya efek knock-up-nya nanti oke jarang ya kita melihat Fredrin dan ini kayaknya perdana Fredrin gak sih muncul di season 4 pernah sih 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 itu oke kali ini one last game one run Q berhasilkan membalaskan dendam mereka di game pertama atau Dewa akan menyandung Aranki Hoshi di match kali ini Soeppel arena mana tepuk tangannya let's go menuju ke dalam arena pertarungan sungai land of dawn kenapa jadi lemah abis naik turun loh tapi turunnya tuh lompat itu pak namanya pak landingnya gak smooth tegang gak tegang gak oke masuk ke dalam game terakhir untuk kedua belah tim ya ini yang bakal jadi penentuan juga siapa yang bisa mendapatkan poin lebih besar pastinya karena dengan pilihan yang cukup tidak terduga dari Aranki Hoshi Dewa United Esports harus memaksimalkan hal ini memaksimalkan hero-hero yang mereka miliki untuk ngebuat team fight nya juga jadi lebih sustain dan kalo ngomongin dari damage berarti untuk Dewa United udah gak punya Julian sama Lost Pop ya betul ada dua damageernya ya jadi masih lebih safety dan jangan lupakan farming pattern dari si Tsutsujin yang bahaya karena karena secara untuk farming pattern nya lebih cepet kan kayak typically Assassin buat bisa farming juga kalau dulunya iya mungkin Fredrin bisa juga iya iya dan inget ini retribution ya jadi memang harus lebih berhati-hati lagi karena Little Wonder Raja tadi udah sempat diamankan tapi secara itemisinya Spawn ini pada dirinya bakal tanky banget ya Om iya dia memainkan emblem tank dan yang menarik adalah battle spell yang dipergunakan untuk Sorizo ini udah bukan Revitalash ya oh MF Rocket tapi kalau pakai Ido akan terkena First Blood untung aja gak ada damage yang di dapatkan tapi lihat di Arab Atom Lane Tyron fans on everybody gak bisa bertahan karena damage yang besar di keluar dari Sorizo First Blood di tangan dari seorang Sorizo atas Tyron ini lebih aktif jelas buat Dewa karena mereka punya power di early game sedangkan RPG Hoshi ini masih akan menunggu dulu untuk jadinya nanti kan si Skyler dan dengan hira-hira yang sudah terlihat seperti ini hmm dimainkannya gak terkati dan juga Aurora di tengah kalau kena dari Unbreakable-nya ini bisa dipaksikan Frostbreeze juga bakal masuk betul jadi bener-bener bahaya banget sih untuk Aurora kali ini sama-sama punya efek sisi sebenernya untuk kedua bola midliner jadi ketika masuk ke arah teamfight ini bener-bener bisa dikalkulasikan dengan baik efek apa saja yang udah keluar dari masing-masing player karena kalau enggak kedua jungler mereka akan lebih mudah terkelangkap seru tapi untuk Rider-in nih hero jalan kaki yang dibawakan oleh Ahara Geology oke tapi dia berani banget untuk membawa Sorizo depan sana dengan defensa berikan dengan Dairon kali ini langsung menuju ke arah belakang bersebaran Nido berikutnya dikeluarkan mencari di mana Rui berada dan di itu dia hantaman pada tumpul dan ada seorang Dairon Blackstreet Agustar Storm yang sudah fokus zoning atan padanya Tartle yang tercolek ternyata divide yang terlalu lama terlalu sesain dari tim ARRQ botol pasukan dari tim ARRQ mereka nampaknya harus ulur sedikit sebelum menuju ke arah Tartle oke apakah ini masih mau coba untuk dikontes lagi atau akan dilepaskan saja dengan sesuatu ini yang juga udah memegang Purple Black kali ini dia masih harus cari karena onage buffnya tapi ngeliat untuk situasi dan kondisinya ini masih sangat possible ya Om iya dari Dewanya juga mereka masih reset ya tadi meskipun mereka sempat buat dapetin point kill jadi sudah mulai merekat kembali nih dengan apa yang dilakukan oleh Dewa jangan lupa NSI sakit banget tetapi sosok-sokokin di zoning yang terlalu jauh di depan sana dengan tidak terlalu terasa menambahkan retribution kembali membalaskan terdambahkan kehilangan di pentung kepala di depan sana membuat perlukan dari tim ARRQ mencoba membalikan kembali mencoba 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 purple ternyata Su Sujin kali ini di deny rotasi jalis Ramwensa ini susah banget ya buat Su Sujin bisa masuk ke arah namun memang dapetin satu poin eliminasi tapi akhirnya untuk masuk ke arah objektif ini akan sangat berat buat Su Sujin ternyata kali kedua juga ya dipakai dengan Su Sujin ternyata buat Fredrin dan bicara soal bagaimana garis depannya untuk bermain front to back untuk nabrak nantinya karena ada gatat kacanya Unbreakable ini akan menjadi spell yang menyebalkan nantinya untuk bisa dihadapi dengan Fredrin memang bisa mungkin untuk menahan sedikit demonstration tapi dengan follow up damage di belakang Aurora yang bisa langsung meniup dan memberikan efek frozen itu yang akan berbahaya ya dan jangan lupakan juga ini untuk posisi Watt yang sejauh ini belum terancam sama sekali berbeda dengan game yang kedua dia benar-benar dihabisin dibatasi banget tergerakannya tapi tuh di game kali ini masih cukup adil bagi kedua belah gauntlaner mungkin yang gak adil di bagian mid lane sih dari Mueza yang dia harus bener-bener berhati-hati sebagai sosok Gatot dia harus tahu timingnya tepat dan mungkin akan nyimpen ultimatenya hanya untuk perebutuhan objektif iya untuk bisa menggang juga ke Su Sujin ya biar belok kesana juga tapi oke 3 lane, 4 lane yang terjadi sekarang bagaimana dari RK Hoshinya kalau mereka mau mendekat juga mereka harus bisa paham bagaimana mereka memainkan tank jungler wow dan ini dia fakta yang bisa kita saksikan by aplikasi bar gopay Skylar menjadi peraih GPM tertinggi dalam 5 season terakhir dengan 1.160 GPM mengalahkan rekor sebelumnya milik Eman dengan 1.142 oh tapi sekarang tim fight ya seperti itu gak coba turin pangsa lagi oh apresot telah dikeluarkan tapi tidak berhasil berbungangkan siapapun di depan sana bahkan otom no it idok ini ditumpangin seorang kuat berhasil mendapatkan point kill dari English yang kagal diberikan oleh tim RRQ dan bahkan di depan sana Enhancet bisa sangat sakit memberikan Su Sujin point kill dan itu berbahaya Su Sujin harus mundur ke arah belakang ya tidak ada idok ya untuk beberapa saat ke depan masih harus kembali terlebih dahulu dan ini memperbesar kemungkinan untuk turtle bisa di secure oleh Jawa United di secure begitu saja tapi lihat hantaman pernah tumbuh kali ini gak terlalu berarti bahkan daerah di depan sana mencari siapa yang bisa disingkat dan hajar nampaknya tidak ada karena dengan andanya daerah dan Black Dragon Transform tugasnya untuk kezoning out Ray sedangkan Ray punya terlalu banyak cara untuk dia bisa kabur dari Black Dragon Transform ya ya ini langsung aja tukarkan kode di aplikasi GoPay buat kalian lihat The Watcher Cashback 50% dan balik lagi dalam gamenya tiga berbanding dua dari segi eliminasi yang udah mau dikumpulkan sama Dewa United sampai ke arah Dwar Turtle tapi secara turet mungkin bagian bottom lane terlebih dahulu nih karena wapnya akhirnya bisa ngedapetin satu poin eliminasi masih imbang sih Om dengan Skylar tapi Skylar nya dapetin tadi peletting goal di atas juga sih yang menurutnya bisa buat dia jauh lebih cepet juga untuk menyelesaikan item tapi untuk teamfight besarnya menjadi misteri sekarang untuk Archie Hoshi karena mereka bisa dipegang jelas dengan Gatot bersama dengan Aurora juga dan bahkan untuk Julian The Blood Wings disana dan juga punya satu swift crossbow berhadapan dengan peletting dengan full tank memang tapi muduh-muduh 4 tunggulan goal sekarang untuk Dewa teori of everything terlalu sakit tadi di depan sana bukan coba dimakan free hit dari Sosu Jin di depan sana membos-boskan dari team Aranf Winterface Chah 2 mwesah terperangkat karena rebis dari Skylar gak bisa dibendung tapi dapetin Sosu Jin juga harus tumbang dengan Ninsan what? langsung menancapkan Sosu Jin ke jantungnya tergeletak di depan sana pertukaran ke arah jungler dan juga menuju ke arah roamer tidak adil tidak adil pastinya apalagi ini Sosu Jin yang punya peran besar dari perebutan objektifnya tapi sekarang Skylar harus respect tapi nampaknya di depan sana sorry so fans everybody fokus ke arah Skylar masih bisa bertanda bahkan dari superawan Terhasil mendapatkan 1 poin kill terangkap di depan sana buatkan calon untuk pulang catat di tangan dari seorang tyrant tapi nampaknya Ray dengan Enhanced Sword yang dimiliki terhasil menghindari damage yang diberikan dari seorang tyrant Dairon Redrimus yang dikeluarkan menuju ke arah sosu Jin coming dengan handanya Winter kali ini pasif dari Case terhasil mengumatkan dirinya tapi tidak terlalu lama Winter gratis yang bisa membuat Case bertahan tapi dengan long team fight tiada pasu Jin buat orang-orang sekadang tim dewa mendapatkan keuntungan lagi oke keuntungan yang cukup terasa ya long team point atau overextend om? ehm hampir overextend tadi hampir ya hampir banget dan ya nyaris tapi mereka berhasil untuk mendapatkan point kill juga jadi masih bisa survive ternyata tadi buat Ray sehingga untuk tertentu ini bisa jadi diamankan budu 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 teori of everything damage yang diberikan terhadap seorang what membuat dia linglung di depan sana udah gak ada kesempatan untuk bisa bertahan dan memang Skylar dengan kondisi kali ini dengan dua item yang sudah di tangan dirinya berapa ribu gold dia benar-benar menggila di depan sana iya terlalu menyakitkan sih buat sekarang dan sekarang tugas dari dewa unit juga untuk mendapatkan objektif yang ketiga menuju ke arah perfect console masalahnya Black Eagle Form akan langsung dibuka dibuka dia mencari di mana free berada tapi nampaknya The Power of Retribution kali digagul untuk mendapatkan turtle yang berikutnya Petrify Gaming besarnya wobok tapi damage yang telah membesar membuat Daeran harus tumpang wesa membuat para masukan dari Cimaral Q kembali memakan korban satu jiwa dari dewa oke sudah mulai berbalik nih untuk kondisinya kita ngeliat memang ada slide push yang mau dibuka sepakat tapi case ketika ditempel oleh sosok seorang president dan gak ada jalan untuk pulang tapi Skylar kali ini maka coba dihajar seorang Sorizo jalan terakhir aja membelikan damage dan idog selalu menjadi pengawang dari seorang Sorizo bisa mendapatkan poin ke atas Skylar karena kali ini kondisinya Sorizo akhirnya aware kalau dia masuk lebih dalam lagi sudah dipastikan nyawanya akan terangkat juga ya temo yang dijaga cukup cepat nih dari RRQ Hoshyong mhm dan juga dari dewanya sebenarnya ini selalu buat ada engage ya oh new record game tercepat di EPL Indonesia season 14 di game yang kedua RRQ VS Dewa kali ini dengan 9 menit 44 detik dan gua bertanya-tanya siapa yang bisa ngalahin record ini ini terlalu cepet sih bang mas ini di bawah menit 10 di bawah menit 10 masuk ke 9 menit dan audience traditions masih sepertinya 90% untuk RRQ Hoshy tapi kalau ngomongin RRQ untuk menuju ke arah audience prediction Kingdom ini memang gak bisa bohong walaupun di dalam under kondisi pun tetap ya tetap punya percentage hampir di atas 50% selalu iya powernya memang bukan cuma ada di arah player tapi dari para supporter juga parah sekarang ini yang harus mulai dijaga juga sama RRQ Hoshy jangan sampai kejadian lagi di game yang pertama ketika mereka udah pegang kendali di arah early game jangan sampai ada over extend atau over adrenalin yang harus terjadi iya tapi ini gak ada keunggulan sama sekali sih kedua-duanya bahkan ya dimana di early-nya ternyata bisa disetarakan juga dan sekarang mereka akan berlomba untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama dan kehadiran dari Skylar jadi titik tumpu utama untuk RRQ Hoshy sekarang karena mereka kan bermain di bagian belakang dengan ada Friedrin dan juga Edit mereka cukup nyaman nih untuk bisa melakukan start selama gak tumbang nih untuk barisan depan mereka oke ini adalah saatnya watching screening dengan adanya spell off distraction nya dan itu dia di arah mid lane one by situation Rey fokuskan setengah Lord terbuka Dancing Lord di mainkan tapi what tersolo pika mulus orang Skylar kali ini reach nya flicker power defensif target utama mereka kemudian yang masih bisa bertahan di depan sana buat para pasangan dari tim RRQ dia sangat kuat dengan Dancing Lord dan akhirnya di resetisasi begitu saja sebenernya RRQ Hoshy lebih umbel dari segi kuantitas tapi mungkin dengan Idok yang masuk langsung ada retribution masih mendapatkan load Idok juga akan tumbang terbuka Skylar ini sekali jangan sampai ada yang bisa menahan badan gara suara Skylar karena terlalu sakit dan bang di depan sana Dairon mencoba untuk mendapatkan soul resource free hit karena Muesa dipegang itu saja dan hilang tak ada jalan untuk pulang Muesa kali ini pun juga gak bisa bertahan dengan cukup lama karena Dairon dengan buntung yang tajam dragon tail nya terlalu sakit sakit juga ya untuk Idoknya sendiri berhasil menguras bahkan itu sampai ke arah Muesa pun dan memang kalau kita ngomongin perbutan objektif retribution ini selain dari memang retribution nya yang selalu on point ya cuman dibantu juga dengan zone out karena Sujin bener dan juga ada air hand sword ya untuk bisa menghindari damage tadi dan ini dari perolehan gold nya memang yang cukup unggul ini ada di tangan dari Ri jadi mungkin keunggulan item nya ini harus bisa didapatkan dengan dapetin ya objektif tadi dan terbayarkan juga oke tapi Muesa apa yang kamu lakukan apakah ini hanya cuma main time belaka atau distraction kah karena lihat yang dia lakukan hanya memberikan nyawa terhadap Skylar karena dia punya entropi dia punya purify dia bisa menghindari Avatar of Guardian sedangkan Muesa hero jalan kaki kali ini iya jadi kalau pun tadi berhasil loncat dapetin karena Skylar mungkin gak bakal jadi eliminasi dan dia sendirian itu satu poin yang berbahaya banget sih untuk seorang Muesa at least harus ada what dan gak bisa mengandalkan speed of distraction aja pasti ya dan dari tadi juga daeran ini bener-bener bisa melakukan tugas dia ya zoning ke belakang untuk nyari mid laner dan bahkan EXP nya terkadang juga bisa di zoning dengan dia jadi RQ mereka secara objektifnya mereka bisa mengusir mundur Dewa United tapi Dewa bukan tanpa perlawanan juga kita melihat bagaimana DPS untuk Rei juga setelah melepaskan semua enhance nya dia itu sakit banget tuh buat basic attack nya iya rasa banget ya dan wave ini di bagian battle line juga udah berasal didorong kali ini ngasih distraksi tambahan lagi buat Archie Hoshi dan belum ada yang mau ngebuka ke arah team fight nya juga mereka dalam kondisi yang cukup stabil buat sekarang butuh daya dobrak yang lebih besar dengan adanya lord mungkin dengan adanya outer threat di area mid lane mungkin karena sama-sama belum bisa dihancurkan iya dan ini Skylar game memang bener-bener kaya banget loh kaya banget bos udah 2 game didi kaya banget begini 10 ribu iya itu udah mau item terakhir ya buat Skylar tapi ya Moskov juga masih ada kesempatan untuk bisa mungkin melumat ya di barisan depan tapi butuh waktu jelas ada fredrin edit cukup sulit dan lama dan takes time memang untuk bisa langsung di melt off dibandingkan dengan kalau memang ada Nathan di belakang yang free hit ya ada yang ini dari seorang hidupnya ya yang bener-bener Skylar liat damage nya hanya pukulan biasa membuat para pasukan dari tim dewa mereka hampir porak-poranda dan bayangkan kalau di depan sana frontliner mereka seperti Muezza itu udah pasti dilumat sama Skylar dan Skylar cuma butuh penjagaan garis depan udah jadikan diri dia di belakang backline dan biarkan frontlinernya bertugas untuk memberikan badan untuk seorang Skylar ya frontlinernya di tangan seorang hidup mungkin ya atau bahkan dari susu Jin ini juga bisa berperan sebagai frontliner dan ya tadi dengan satu source scale saja itu langsung membuat dua frontliner dari dewa United bisa pulang dan kalau jadi lagi memang jadi bahaya Mereka menjadikan suara Muezza yang coba dilahat dengan saat instala-suara Skylar free hit dari belakang sekalipun Sorizo masuk tapi Case menjadikan suara Skylar dan skakau nampak yang membuat Sorizo harus tumbang di depan sana menjadi kumpul karena dapak kemudian Skylar dan bahkan Dairon baik tanya semaksimal mungkin Case dengan raya Winter tidak gratis tidak bisa mengamalkan dirinya dan para pasukan dari timah rakyu mereka membuat Skylar berada di garis depan dengan raya triple kill dan berasa mendapatkan sosok dari Case Sorizo Ray dan bahkan Muezza masih cepat berada ya untuk mendapatkan raya triple kill dari sana Skylar dan sekarang KDA-nya mencapai 7-0-3 kesempatan yang udah mulai terlihat bagi RRG Ocean untuk mengendalikan permainan di game kali ini dan justru dari Dewa United yang harus cari cara apa om caranya? caranya ya pick off sih coba buat main pancing dulu misalnya ya Black Dragon Foam dikeluarkan mereka bisa coba buat mainin Dairon-nya atau kalau mau ya mereka bisa coba buat langsung targeting ke belakang meskipun itu bukan opsi yang menarik banget ya karena Skylar masih punya entropi juga tadi dan ini damage yang diberikan dari Skylar sudah terlanjur terlalu besar dan bahkan masih dengan 6 item Wishing Lantern menjadi item terakhir dia jadi memang bisa banget ya buat nge-melteng sisi peruang lainnya Purify juga ready di tangan di sana Skylar Lord-nya juga akan segera masuk menghabiskan satu bersatu Big East Red dari RRG Ocean semakin mendekat menuju kemenangan kemenangan di depan Masar bahkan Lord-nya dengan sangat singkat diselesaikan oleh Super Awat Supriyadi tapi jangan lupakan Super Wave Minion masih di depan sana dan ini Shade Power belum ditunjukkan oleh Sima RRQ ya Wave Minion bakal coba untuk didorong terlebih dahulu di area midline atau mengembangkan Basel Lane dan RK WC belum berhasil mendapatkan inner turret-nya tapi harusnya ini bukan jadi hal yang sulit kita tahu powernya sudah dipower kalau seluruh game ini akan lihat Skylar yang membuka badan depan sana menjelaskan sorry Zoh BBC Troll terlalu pesan ini tapi terjadi oleh Skylar tidak ada yang bisa masuk ke dalam untuk bisa melindungi soal sesuatu yang kuasa dengan adanya kosel atau purify menurut ke arah belakang dan Skylar sudah menuju ke arah immortality terlalu keras untuk bisa dimakan terlalu banyak cara untuk bisa mendapatkan Skylar di area backline dan Skylar kalau untuk menjadi target utama sekayanya mereka turunkan sih iya susah banget sih kayaknya bukan Skylar ya dia pasti main di belakang juga ya dan kita belum melihat ada Athena Shield ini dipegang dengan baik untuk Soriso atau mungkin untuk Mueza juga jadi mereka masih cukup ya bisa lah dihadapi secara head to head langsung tapi iya bicara soal front to back ini dipegang dengan Arki Hoshi kayak untuk jawaban untuk dari mereka ya tarik ulur aja pancing daerahnya ini dia nih ketika daerahnya tumbang 4 tahun 5 mungkin itu bisa merubah kondisi meskipun ya gak mesti kalau sampai Skylar gak ke pick off iya iya dan dari sisi Mueza nya sih Om yang aku cukup penasaran dengan adanya Gatap ini apakah benar-benar hanya akan mengandalkan ultimatinya saja nanti ketika Arki Hoshi masuk? bisa ini untuk misalkan jadi ada distraksi yang langsung menuju ke Skylar cuman itu cuman nge-bying time jadi butuh cepet juga untuk kita berhadapan dengan yang ada di barisan depan seperti tadi ya berarti follow up damage-nya ini juga ya yang harus bener-bener responsif banget atas apapun pergerakan yang dibawakan oleh Dewa United dan Time ini ya jadi pasti harus ready nih jangan sampai ketika Mueza ngebuka wampatan tersebut temen-temennya gak punya soul skills yang diharapkan karena kita tahu nih trigger dari Arki Hoshi dari tadi untuk menghabisin resource itu ada banget hidung apalagi kan solar di area front line apalagi Mueza mau pakai revitalize 10 biji juga gak bakal bisa menahan damage dari seseorang Skylar bener gak bisa dia menahan damage dari seseorang Skylar ini jadi bisa dibilang pastikan Mueza dapetin avatar afghaniannya ketika seorang Skylar tahu etropinya dimana ya kan dan juga dia punya purify dan itu targetnya dia iya dan juga ini bisa jadi duel buat Watt juga sih karena Watt posisinya bener-bener harus dicari karena dia bisa saja tiba-tiba muncul di belakang nah Watt kali ini dia harus pakai power of spirit of distraction-nya biar tahu vision tapi lihat konsil gaming terlalu banyak menjaga seorang Ido free hit dari belakang hatapan pada kumpul menjaga seorang Dairon mereka veo sisinya terbuka dengan sangat bebas dan pang the power of retribusinya kagal dari seorang Ray mundur ke arah belakang lihat base di arah soplay-nya terbuka sangat bebas kehilangan seorang Case tapi Awat disini mencoba untuk melakukan penahanan diri melawan seorang Dairon semaksimal mungkin menghindari seorang Dairon tapi Dairon sekarang tuh maut dan Dairon harus ditumpangin dengan double kill dari Awat kehilangan Skylar kehilangan Susu Jin base-nya sangat bisa diselamatkan oleh Awat dengan sangat cepat tapi hanya berbeda seperti sekian detik saja kalau misalnya R.R.K. Hochi tadi berakhir menghold lebih lama ini mungkin jadi malah petaka oleh Dewa United tapi oh jangan lupakan ini dia bisa menumpangin seorang Ray tapi Enhanced Sword-nya karena Wither Crown yang cepat menyelamatkan diri bersama dengan Immortality dan selamat 3 to survive in a bitland dan sekarang ada Dewa United memperbesar kemungkinan mereka untuk kembali lagi bertahan kembali lagi membalikkan keadaan karena gold yang sudah ditabung oleh R.R.K. Hochi hilang begitu saja ini tugas sih memang untuk Watt juga ya bicara soal marksman sampai dengan di late game tadi Watt masuk di momen yang sangat tepat menurutku karena entropi waktu itu lagi dipakai buat maju ke depan dan gak ada akses tadi buat kabur sama sekali untuk Skylar dan mereka ngambil resiko itu besar banget sih menurutku ya dengan ngelepas Arya atau lainnya dengan super minion yang sudah ada juga tapi itu resiko yang sangat worth it pada akhirnya mereka pulangin 4 kemain dari R.R.K. Hochi yang worthnya sekarang sudah bisa ke meltdown dengan cukup cepat jadi balik lagi siapa yang akan disiplin siapa yang akan menang ini satu momen lagi ya satu momen ya di menit-menit seperti ini sudah jelas satu team fight ada bludder disana ya tim yang dapat bludder kalah biasanya ya ya meskipun memang kalau kita ngomongin dari segitu red nih atas Yawshi masih punya 3 base to red tapi masuk menit 19 masuk menit 20 sekalinya hilang bisa semenit bener tapi pressionnya lebih besar buat dewa ya karena mau gak mau mereka harus bisa ngerapiin dulu misalnya buat lane-nya di galen om ya makanya di lane jauhnya nih di top lane-nya ini bahaya banget buat dewa kalau sampai selalu bisa nyeberang dari sungai-nya ya mereka gak bakal bisa nanti buat kontesnya enak nanti karena kalau mereka kontes di luar terus mereka hilang 2, hilang 3 bisa langsung cabrak nanti ya ya dan ngeliat dari segi itemization-nya memang untuk Athena bukan jadi pilihan sepertinya baru karena Radiant Armor aja untuk kedua belah sisi frontlinernya sejauh ini ya dan kita melihat satu oracle nih akhirnya nih ya ada tambahan mungkin oracle efek regen juga bisa didapatkan untuk atas kaca dengan battle spell dia revitalize tapi tempo agak sedikit pelan nih sekarang melihat bagaimana dewa ternyata sanggup ini udah sudah bisa mengimbangi permainan dari Arky Hoshi jadi Arky Hoshi juga memang mereka bisa main agresif tapi agresif juga harus bisa melihat posisi ada dimana nih si Watt-nya karena tadi Watt pemain terakhirnya masuk loh tapi gak buka badan tapi aku ngeliatnya Om ya daeran ini kalau untuk fokus sekarang Watt ini agak cukup berbahaya kenapa? dia terlalu banyak yang keluar short skill-nya petrify-nya juga gak terlalu worth it mendingan Aros Kusokri sekalian petrify-nya biar ini gak punya power of retribution disana karena sekarang kalau aku ngeliatnya ya Dewa ini mereka nunggu daeran juga loh daeran buka dimana laganya dimana udah itu dulu dibuat sekarat nih kalau enggak ya timpet pasti initiate disana sedangkan kalau sekarang pun ada blade armor kondisinya ada lawat udah terlalu full dia iya dia penit dan bahkan dia pakai sosok khas klaus sebagai respect ada DHS juga loh iya disana sebagai respect iya karena memang kondisinya gak bisa pakai ada wind of nature kan head to head-nya bukan dengan magic eh dengan physical tapi magical disitu Skylar iya tinggal gimana pengennya dari Dewa United untuk mengulang team fight yang tadi waduh daeran gak boleh sembarangan dan bahkan gak boleh buka black dragon transform untuk defensive itu enggak boleh sama sekali nih Finn iya harus disabar terlebih dahulu ini nungguin juga dari wad-nya sampai shell di map mungkin buat R.K. Hoshi untuk langsung gak tegar karena lordnya karena sekarang conceal blade oke flicker winter crown telah dibuka kali ini oleh masukan dari tim Tewa Mwesa 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 dan pun terjadi lord memang berat-atul di amatkan oleh R.R.K. Hoshi tapi hanya satu pemain saja yang tersisa dari R.R.K. Hoshi di cari dan wad akan mulai maju lebih dalam sepertinya best reska best reska super awat supriyadi juga ada best gak boleh lihat pun terjadi Skylar dengan sangat cepat diselesaikan kali ini minionnya tapi casement clicker dan gagal dan awat waduh disana deh super awat supriyadi hampir saja bisa melakukan endgame minionnya tidak ada dan awat harus serikat karena belakang almost is never enough tidak ada win minion untuk Dewa United R.R.K. Hoshi punya kesempatan tambahan untuk saat ini the reset masih bisa bertahan tadi dengan hilangnya minion yang terakhir juga tapi lord evolve nya akan menjadi lord gratis juga dan reset point masih untuk dewa bukan tanpa alasan namanya tercantum super di depannya wow tapi itu dia super awat supriyadi pemain tua mantan juara MPL season yang pertama ini bener-bener membuat kita bertanya-tanya kayak what apa yang dia lakukan dengan resiko setinggi itu dan dia berhasil menemukan satu persatu player R.R.Q. dan tribut juga ke Mueza cara dia untuk nge-hold Skylar supaya dia gak ikut karena team fight iya karena itu bahaya banget ya dan bener-bener dipisahin juga dan satu lagi sih karena gatot kaca ini kan magic damage betul nah untuk bisa nahannya lumayan rumit ya karena win of nature gak bakal berfungsi sama sekali iya meskipun udah akhirnya tumbang juga ya tapi itu bayang namanya cukup lama dan jauh posisinya jauh banget jauh banget kalau tumbang Skylar sama Mueza MVP nya voting nya gue Mueza fix fix ya langsung karena dapetin sosok Nathan itu juga gak mudah dapetin Skylar susah banget iya dan sekarang berubah memang masih bisa diamankan semua kondisi akan kembali lagi menjadi normal tapi satu pemain hilang saja itu menurut aku akan jadi bahaya besar setuju setuju ya masuk dengan menit-menit yang crucial nih iya sekali terpik off ya 70 second lah 60-70 second itu bisa terjadi dan lihat sudah mulai berganti semua item-itemnya ada 3 winter crown yang diambil ini biasanya untuk pengganti kalau immortal sedang cooldown juga bisa jadi nanti ada rose gold meteor juga untuk progress dari jual makro play dan kedua tim ini tidak ingin mengambil resiko lebih jauh lagi mereka akan menunggu untuk evolve lord berikutnya kalau secara dari DPS iya keuntungan untuk Arkihoshi adalah mereka punya DPS yang sangat cepat sekali tapi mereka cuma punya satu demons mereka hanya berkantung untuk Skylar jadi kalau hal yang sama kembali terulang dia di zoning untuk di sisi yang berbeda ini bisa dimakan dari dewa mereka punya power seperti itu iya dan jujur ya om ini menurut aku untuk lord selanjutnya akan lebih menguntungkan buat dewa lain jauh dari Arkihoshi ini berarti kan harus dipegang sama Skylar kan atau mungkin ada opsi lain lo gak tau tapi jelas Skylar akan jadi harapan besar lah untuk ngejaga lane ini dan kalau misalnya ini bisa dimaksimalkan oleh dewa United mereka bisa secure lordnya tapi ingat lord bukan menentukan kemenangan iya betul banget tapi tentunya jangan lupakan juga disana Wat sudah membuka badan ini Vision yang berbahaya sih karena mereka belum ada tau dimana para pasukan Arkih lainnya dan sedangkan Skylar kali ini mereka masih kehilangan Vision atas Skylar dan belum ada yang bisa menempel ke arah Skylar Ivan Mueza iya itu dia yang jadi satu masalahnya juga siapa yang akhirnya akan coba untuk nempelin Skylar lagi apakah Mueza yang akan ditumbelkan nantinya atau mereka udah punya game plan yang lain karena pastinya Arkihoshi udah mulai beradaptasi juga mereka pengen Skylernya lebih safe untuk new moment ini atau bahkan Skylernya justru jadi lebih jauh untuk mendorong lane di bawah oke Skylar makin lebih jauh dan jangan lupakan kalau teamfightnya disambut oleh dewa dan Arkih berhasil menahan dengan adanya 4 atau 3 versus 5 dan banyak timenya terjadi Skylar bisa dapetin endgame itu gak berguna tapi dilihat di depan sana Mueza akan coba di target utama fokus bercukar soror Skylar rafat taraf keluariannya gagal dapetin Skylar dia hilang begitu saja distraction yang dilakukan bercukar Lord lihat fokus di arah pelangganan Retribution dan rasanya berdapat ke Lord Rea disana berdapat pertanyaan ke petrify gaming tampaknya tidak bisa tapi Lordnya disini dan sorry so tersyata tersisa 5 berbanding 2 ini pencana dan lihat Skylar menangkap seorang case karena jalan untuk pulang ini pencana Arkihoshi berhasil membalikkan kembali ke arah dan mendapatkan kemenangan di match yang pertama Small Raja Arkihoshi berhasil secure game ketiga kita dengan berbagai cerita yang mereka bawakan tapi sayangnya Dewa Inakin harus berhasil ditumbangkan diturunkan ke bawah oke miscalculated mungkin dari Dewa tadi dimana mereka berusaha untuk mengulang cerita ketika mereka menang dari teamfight zoning out yang dilakukan oleh Mueza ternyata berbuah kegagalan dan bahkan mereka harus tertik off dua tiga pemain dan bahkan memisahkan hanya one seseorang diri yang harus melakukan defense tapi Arkihoshi nampaknya sudah harus tertampar betapa kerasnya melawan Dewa sampai menuju ke arah game ketiga dan bahkan game ketiga mereka juga kesulitan untuk bisa menyelesaikan game ini sampai hampir saja epic comic dari Dewa itu bisa terjadi dan Skylar memberikan jiwa dan raganya untuk ngelakuin clear minion ya bergantung hanya pada satu satu momen saja bisa dibilang tapi keputusan yang tepat untuk melihat adanya Nathan dan juga Edith berjalan secara bersamaan itu langsung menutup potensial Mueza ya Mueza yang langsung gak bisa bergerak ya karena begitu besar damage yang bisa diberikan tadi dari Nathan juga meltdown ke Mueza mungkin hanya butuh 4 sampai dengan 5 hit sudah langsung ke Half HP dan harus membuang tadi Avatar of Guardian yang juga miss betul sekali dan itu dia kita sambut sang Pak Vito yang merasal mendapatkan kemenangan kali ini di game yang pertama di game kedua di comeback ya sorry di game pertama kalah di game kedua dia comeback dengan adanya 8 menit dan bahkan di game ketiga mereka hampir saja kalah di depan mata tapi nampaknya sang raja era terbaru mereka raja-raja kecil yang sudah mulai bangkit menjadi sebuah fondasi yang kokoh untuk RRQH ini bisa kita lihat ya disini bagaimana Mueza sudah berjuang dia langsung zoning dan kita melihat untuk yang lain dari Dewa fokus ini fokus untuk bisa langsung dengan cepat mendapatkan Lordnya Lord dapat tapi hasilnya berbeda adalah pemain-pemain mereka juga ternyata bertumbangan satu demi satu gak bisa kembali gak bisa pulang oke hurray generasi berhasil mari kita berikan kepada Mueza untuk interview the new era of kings Mueza take it away Harar Q menutup leg pertama dengan senyuman dan pastinya kemenangan ini juga begitu spesial khususnya untuk Idok dok Budi lihat tadi semangat banget tuh pas kelar wah emang selalu semangat Budi selalu semangat ya namun kan kali ini lawanmu adalah tentunya ada histori spesial pastinya ada Mueza di sisi Dewa United akhirnya bertemu di MPL berhadapan satu sama lain bagaimana tadi? jago Budi jago jago sama gak seperti kilas balik pada saat MDL itu lebih jago lagi mungkin oh lebih jago pas MDL ya karena comeback kami karena kena comeback ya tapi kali ini kalian yang berhasil ngedapetin kemenangan tapi penasaran disini tadi itu benar-benar game yang sangat ketat game ketiga game yang mendebarkan bagaimana pada akhirnya kalian bisa ngedapetin game ketiga itu? ada Nathan Bangler Bangler oke ada Skylar dengan mode baru mode apa ini? ha? Pak Kito gak dipake tapi mode apa Skylar? dengan rambut baru memecahkan rekod gol per minit terbanyak selama 5 season game tercepat pula 9 menit saja hari ini Skylar mode apa ini? bersama dengan RRQ mode Pak Kito semua kita Pak Kito mode hap hap ya upper katanya semua upper katanya semua tapi menarik dengan adanya pertikaianmu dengan kuat tadi kita tahu kamu adalah seorang yang bisa dibilang cukup jam terbangnya tinggi namun lebih tinggi lagi itu ada awat dari season 1 hingga sekarang dia masih ada di MPL dan masih terus berlagak bagaimana kamu melihat awat? keren sih gue ngelihat orang main dari MPL season 1 sampai sekarang tuh menurut gue keren kalau orang lain kan dari mungkin season 1 main season berapa rehat atau gak pengen sih gitu tapi gue ngelihat awat sih terinspirasi lah semoga gue dari ini bisa kayak dia lah di season 7 gue main MPL sampai seterusnya lah sampai seterusnya jangan rehat-rehat kalau tangan udah patah baru ya ha 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 jangan ya hati-hati ya Dek ya oke tapi menjadi hal yang tadi penentuan juga battlemu bersama dengan Wat seseru apa tadi di game yang ketiga tau mana sih game yang paling seru buat kamu Skylar? 1,2,3 game 1 sebenarnya udah menang ya gak disiplin aja kita terlalu barbar di gara diri oh mana bisikan setan di Ren gas aja oh gas aja eh ada Lord kan kami ada Lord boong boong Bude boong boong lu yang buleng tadi berdua ini sepertinya dua-duanya kepengen ngegas terus ya iya oke ngelihat tapi congratulations untuk 1 juta subscriber dari Skylar yaasih Bude mode Pak Kitoinya ternyata membawa dampak positif juga di Land of Down di MPL tapi di Ren sendiri ini pertarunganmu bersama dengan Sorizo di tim lain kali ini Sorizo akhirnya bagaimana tadi 3 game? menurut gua kayaknya bagus Bude bagus 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 aja dapet sesuatu juga kan dari game 1,2,3 itu apa yang paling kamu dapatkan di game 1? mungkin genking sama mikro dia mungkin genking dan mikro dia namun di game kedua ini kalian doang loh 9 menit apa rahasianya? gas aja itu rahasianya kata Bang Ler percayaan gua oh shhh percayain percaya kita langsung percaya namun ada yang percaya gak sih tadi kita melihat Angela dari Rins? weh munculnya Angela dari Rins iya Bude baru lihat deh di MPL baru sekali ini ya Rinsnya? ya itu tadi strut dari Bang Kecut pake aja Angela oke lalu? lalu kalah next ya bagaimana hubunganmu dengan Angela? kayaknya masih bisa dicoba masih bisa dicoba dan kamu juga akhirnya bertemu dengan Mueza bertemu dengan hari ini Dewa bagaimana? ada sesuatu yang kamu siapkan untuk bertemu dengan Mueza kah? gak ada sih kayak biasa aja kita mau lawan siapa pun kita ngasih yang terbaik aja ngasih yang terbaik? dan tadi ngasih Angela spesial dong spesial nextnya mau kasih apalagi nih? Florin mid mungkin waduh Florin mid mungkin ya mungkinnya di garis bawah di camps walk tapi ada yang spesial eh buset dia ini gak bisa diganggu gugat Kingdom semua super fans inilah dia Home Season Champion jatuh kepada Ara Ki Ho Chi dan pasti ini menjadi sebuah sebuah hal yang harus kalian perhatikan ya karena kali ini semua mata tertuju pada Ara Ki Ho Chi berada di pucuk atas tolong dong kata-kata dari Home Season Champion Alhamdulillah lah Alhamdulillah lah ya kita ya buat Kingdom juga jangan senang dulu jangan berpuas ya soalnya kita masih ada half season juga sama play off tengah half season lagi kan ya semoga lah kita tetap improve dan memberikan terbaik juga ya buat Kingdom makasih juga yang selama ini udah support kita mau yang datang di stage atau yang RKK yang lagi di luar ya terima kasih semua love you itulah dia speech nya namun untuk perjalanan Ara Ki memang kita bilang wow gak ada yang menyangat tiba-tiba langsung pes di pucuk atas next nya minggu yang ke enam akan menjadi minggu yang sangat menarik Sutsu Jin lawan dari RRQ next nya akan ada Bigetron dan juga Fnatic Onyx dua tim yang punya Jungle Assassin yang kemarin kita lihat ada The Battle of Assassin nih Sutsu Jin sendiri pengen gak sih The Battle of Assassin? gak tau sih dari Coach Draft aja nanti Coach Draft terserah ya yang penting siap aja ya tapi dari Sutsu Jinnya sendiri ngeliat kemarin kan kayaknya Battle of Assassin seru banget tuh pengen juga gak? mau juga nih ya kalau dikasih ya iya kalau gak ya gak apa-apa gitu pas ras aja namun melawan dua tim yang tepat berada benar-benar dibawa kalian posisi dua dan posisi tiga adakah sesuatu yang ingin disampaikan kepada kedua tim ini? ya good luck aja nanti good luck aja nanti untuk minggu depan satu kalian di lag satu melawan Fnatic Onyx mendapatkan kemenangan melawan Bigetron kalian sayangnya gagal satu-satunya tim yang gagal kalian kalahkan ready gak untuk membalas dendam di lag kedua? Nila aja kalau kata Adi Ren kalau kata Adi Ren bisa ya semuanya tentu mengharapkan yang terbaik dan inilah dia mari kita sambut bersama-sama beri tepuk tangan untuk The Hulk Season Champion Haral Q Hosey Caster game ketiga begitu ramai silahkan wow luar biasa mereka percaya diri mereka tahu kesalahan mereka di game yang pertama dan mereka balikin semuanya dengan sangat cepat walaupun di game ketiga masih ada sedikit drama untuk menangan tapi ternyata memang udah luar biasa bagus dan tentunya Om sementara kita akan melihat ke arah player highlight untuk permainan dari Aral Q Hosey Yes yang bener-bener outstanding untuk damage yang pertama kali ini biar nah ini nih kalau melihat bagaimana aduh head to head lah misalnya antara Watt dan juga Skylar ya karena dengan damage yang tidak terbendung sama sekali itu kalau Watt sampai aduh head to head langsung udah cepet banget ya Tung Bang gak bisa head to head mau gak mau ini harus ada pancingan juga Muya Isa tadi menurutku udah main bagus banget ya teman ya sayangnya eksekusi mereka waktu di Lord terlalu dalam juga dan mereka harus terpanis waktu mereka berhasil mendapatkan Lord itu yang mungkin membuat akhirnya dewa harus terpukul satu demi satu juga dan bahkan tim Vatt nya ini cukup panjang kan sebenarnya kayak dari back and vote yang dilakukan juga dari Aral Q mereka cukup respect karena mereka sadar mereka hanya memiliki satu damage dan ini adalah momen yang paling penting dan juga paling crucial gila pas banget karena itu pas banget semuanya dari minion yang spawn dari minion yang spawn dan juga dengan minion yang hilang tapi tentunya ini dia MVP Optimus please welcome King Skylar wuhh dengan Nathan ya 12.26 dari segi KDA tapi lihat bagaimana kalkulasi seorang Skylar bagaimana timi seorang Skylar dan dia selalu bisa dapetin early gamenya dengan cukup lancar ya Om iya dan hero-hero yang snowball nih ya biasanya lahir prematur kalau di tangan Skylar hari hari sudah Nathan juga kan iya dia sangat bisa diandalkan untuk bermain Marksman atau sebagai ujung tombak tim iya iya apalagi kalau dibawa sampai dengan late game mungkin kalau awal tahun ya kita tahu lah Layla kan iya iya konsep mainnya hampir sama juga main di belakang mainin range-nya dan itulah the best untuk Skylar ketika bisa dikawal dengan rekan-rekan yang lain betul dapetin triple kill ya untuk di momen Skylar ini juga ini jadi satu plus point liat Skylernya gak gak semua sama Skylar paling dengan adanya mobile use saja tapi itu pun gak akan terlalu lama karena pada akhirnya dia bisa mendapetin double kill bener tapi ada satu momen di mana Skylar tadi dia entropy-nya udah dipakai nih iya dia ke depan dan tiba-tiba ada Watt yang lagi lewat juga di sampingnya oh iya iya terus akhirnya Skylar-nya tumbang disana kan jadi gamenya langsung cukup panjang dan ini adalah momen yang cukup mengerikan deg-degan untuk para kingdom juga pastinya karena ketika Skylar berhasil untuk di zoning ternyata di area dari Lord-nya itu bisa di secure pemain-pemain dari RRQ-nya dan ingat kalau misalnya tadi Skylar-nya tumbang ini selesai betul karena di Watt-nya tadi Watt-nya juga udah langsung bisa push dari bagian bottom lane hanya misalnya satu pemain saja eh, suatu aja juga tunggu kan pada akhirnya iya, karena cuma Skylar kan yang bisa buat clear lane cepernain dia nih itu katapul terakhir lumayan kunci juga tadi nih udah ketahan eh, masih besar banget yang tadi clear semuanya tadi satu wave untung case-nya juga tadi berhasil di takedown ya jadi emang plus poin yang terjadi dari makin yang outskill untuk Skylar ini bagus banget dan ini ketika dia udah ngebawai dong semuanya itu berbalik udah gak bisa lagi langsung all in ke Skylar iya, dan juga cara yang sama kan yang coba dipergunakan untuk Dewa ini gagal akhirnya iya RRQ yang udah beradaptasi tapi dari Dewa yang belum berubah seperti apa komunikasi mereka mari kita saksikan U.S. Gold by U.S. Muhammad eh, langsung majuin orangnya guys ya liatin God of Perlare Perny mau gak? itu tuh nih Gator mati, Gator mati sih Gator mati, Gator mati, Gator mati Gatoran semua nih nice ini nih Bob, yang ada yang ada yang ada berangkat guys berangkat berangkat ada na blinker depan depan dulu guys ada gua, ada gua gua tutup belakangnya nih nice ring aman, aman, aman buntur ya tur ya aman-aman kau kau lepas aja Rin kalau dia maju bener-bener ya tadi came to go to go to go to the left udah tarik ngayang gue tuh yang baiknya buat orangnya orang-orang aja orangnya 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 Jangan lupa, orang bisa pakai gua. Julian, Julian, Julian. Julian, Julian. Maka lu. Golden Moment by UBS Gold.